Laksamana TNI Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI. Yudho dipilih melalui surat presiden yang dikirimkan ke DPR sore tadi. Kita akan membahasnya bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pak, sebelumnya Anda menyoroti tentang pasal 13 ayat 4 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI dan sore tadi. Memang sudah diumumkan oleh Puan Marani bahwa Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono akan menjadi calon Panglima TNI. Anda melihatnya seperti apa? Ya, betul. Jadi saya melihat bahwa ternyata Presiden Jokowi memenuhi apa yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu secara bergantian. Dan ini dipenuhi oleh beliau. Baik. Saya juga akan mengutip sedikit pernyataan Anda di media online begitu ya. Anda mengatakan jika bukan dari Angkatan Laut, ini akan menjadi tatatan bahwa di zaman Presiden Jokowi Angkatan Laut tidak pernah menjadi Panglima TNI walaupun dalam Undang-Undang mengatur itu begitu ya. Komentar Anda seperti apa? Ya, betul. Saya memang mengkhawatirkan. Karena kabar burung kan banyak bahwa Angkatan Laut kali ini pun tidak akan dipilih oleh beliau. Apalagi dikaitkan dengan nanti akan ada Pilpres-Pilek yang di mana di situ Angkatan Laut tentunya tidak terlalu banyak. Kiprahnya. Nah, dengan itu kalau itu terlaksana ya saya khawatir. Kalau di dalam pemerintahan-kepemerintahan beliau ternyata Angkatan Laut tidak ada. Tentunya ini akan menjadi catatan sejarah bahwa selama beliau berperintah tidak pernah ada Angkatan Laut yang menjadi Panglima TNI. Oke. Nah, itu. Tapi ternyata hari ini beliau buktikan bahwa ya ketiga Angkatan sama di depan mata beliau. Oke, oke. Baik. Ini salah satu nama yang juga muncul adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman nih. Yang menjadi salah satu sosok juga yang sering dibahas. Dan dia juga terlihat mendekat begitu ya dengan beberapa partai. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya hanya melihat sebagai Angkatan Darat sudah pasti banyak kawan di Darat. Bahkan kalau Angkatan Laut banyak kawan di laut. Jadi kalau beliau banyak kawan di Darat itu hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa kan itu yang melihat. Oke, oke. Baik Pak. Kalau sosok Yudho Pargondo Anda melihatnya seperti apa? Ya, beliau sudah pantaslah jadi Panglima. Karena jabatannya pun mulai dari Komandan Kapal, Komandan Lantama, Komandan... Semua Komandan sudah dilalui oleh beliau. Jadi ketika beliau menjadi kasal, sekarang menjadi Panglima, saya kira pantaslah menjadi Panglima. Karena semua jabatan sudah dilalui oleh beliau. Oke, sudah sesuai begitu ya. Kalau kita bicara mengenai waktu begitu, apakah ini merupakan waktu yang tepat bagi Angkatan Laut menjadi Panglima TNI? Atau menurut Anda seharusnya sudah dari beberapa waktu lalu Panglima TNI ini dari Angkatan Laut? Nah, lagi-lagi terhadap Presiden bagaimana polanya ketika memenuhi persyaratan bergantian itu kan macam-macam polanya. Kalau Ibu Mega polanya darat, laut, udara. Kalau Pak SBY polanya darat, laut, darat, udara. Sedangkan Pak Jokowi ini polanya lain lagi. Darat, darat, udara, darat, baru laut. Nah, itu. Yang penting kan dia sudah pernah dalam masa jabatan beliau, perputaran itu telah terjadi. Itu yang penting. Oke. Yang penting perputarannya terjadi begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang secara geografis Indonesia dikelilingi oleh laut, begitu bagaimana Anda melihatnya nanti kepemimpinan TNI di bawah Angkatan Laut? Ya, saya kira sama saja. Namanya TNI, masing-masing dia memimpin. Masing-masing angkatan sudah ada tempatnya. Angkatan darat nantinya akan mempertahankan wilayah darat. Angkatan laut wilayah udara, eh, angkatan udara wilayah udara. Angkatan laut di wilayah laut. Bawah pimpinan Panglima TNI. Sehingga siapapun Panglima TNI, ketiga angkatan itu sudah punya tempat masing-masing untuk bertempur. Itulah sebabnya Panglima TNI bergantian. Sehingga siapapun itu tidak ada masalah. Yang penting mereka bergantian. Itu supaya tidak ada kecemburuan, kan? Tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, kan itu. Baik, baik, baik. Tapi Pak, kalau kita lihat dari usianya begitu ya, Yudha Margonu ini akan berusia 58 tahun. Pada tahun depan, November 2023. Berarti akan memiliki masa tugas yang singkat begitu ya. Menurut Anda seperti apa? Saya kira tidak ada masalah. Sama dengan Pak Andika, kan? Satu tahun juga. Jadi tidak ada masalah itu. Masalah waktu itu tidak ada masalah. Yang penting itu tercapai. Pergantian itu. Bergantian itu tercapai. Masa waktu pendek itu tidak ada masalah. Yang penting pernah. Dan itu tercatat pernah bergantian. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Lebih bagus sebentar daripada tidak ada sama sekali begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai waktu yang kurang dari satu tahun nanti, apa saja yang harus menjadi prioritas Panglima Tayani berikutnya? Yang jelas untuk menghadapi pilkada, beliau harus betul-betul meyakinkan bagaimana prajuritnya ini betul-betul tidak berpolitik praktis. Karena itu yang penting dalam waktu yang singkat. Tahun depan kita sudah mulai masuk dalam tahun politik. Nah tentara kan dilarang untuk itu. Nah disitu beliau harus yakinkan bahwa para prajurit ini tidak ikut berpolitik praktis. Itu dalam waktu pendek ini yang beliau untuk ke negara, sedangkan untuk ke dalam, waskat, mengawasi secara melekat terus-menerus kedisiplinan anggotanya. Ini harus ditingkatkan. Itu saya kira yang dalam waktu pendek ini ya. Baik, baik. Kita akan melihat bagaimana nanti kepemimpinan TNI di tangan Yudo Margono sebagai calon Panglima Tayani nantinya begitu ya. Sebagai Panglima Tayani nantinya setelah selesai prosesnya begitu. Terima kasih kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda TNI Purnabwinawan, Suleman Ponto, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.